Setelah sekian lama menunggu, regulasi transportasi online di Jawa Timur akhirnya terbit. Gubernur Soekarwo Kamisiang meresmikan taksi online sebagai angkutan sewa khusus. Dengan peresmian ini, maka seluruh armada taksi online diwajibkan berbadan hukum dan memiliki izin dari Dinas Perhubungan. Dalam peresmian ini, taksi online akan dinyatakan legal atau berizin apabila sudah berbadan hukum atau menjadi anggota dari PT maupun kooperasi, serta mengajukan izin operasi ke Dinas Perhubungan Jawa Timur. Kendaraan yang sudah mendapatkan izin operasi akan memperoleh stiker dari Dinas Perhubungan dan Bukti Buku KIR serta SIMA umum. Sementara untuk mengendalikan jumlah taksi online, pemerintah provinsi telah menetapkan kuota sebesar 4.445 kendaraan. Sementara sampai saat ini baru ada kurang dari 2.500 kendaraan dari 31 perusahaan atau badan hukum yang sudah mengajukan izinnya ke Dinas Perhubungan. Peresmian ini juga untuk menghindari gesekan antara taksi online dan konvensional. Sebelumnya, Jawa Timur sudah mengatur keberadaan taksi online dengan menggunakan Permen Hub nomor 108 tahun 2017. Ada titik temu, karena diajak merumuskan berapa kuotanya, bagaimana aturannya, dan tarifnya. Itu dirumuskan bersama. Jadi tidak ada yang ditinggalkan di dalam proses itu. Dengan adanya peresmian, taksi online menjadi tangkutan. Sewa khusus ini disambut baik oleh para driver atau pengemudi online. Harapan saya, dan di lain waktu, tidak ada masalah di jalan. Saya sangat senang sekali untuk dibuatnya untuk hari ini. Sementara Dinas Perhubungan Jawa Timur akan menindak tegas para driver atau pengemudi, taksi online berbasis aplikasi yang membandal dan tidak mau mentaati peraturan yang sudah dibuat ini. Penindakannya Februari atau? Februari, ada waktu tiga bulan. Penindakannya berupa apa? Tilang atau? Ya, nanti kita akan operasi kenal-kenal tidak berici. Untuk wilayah operasi, taksi online bisa beroperasi di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, di antaranya Gresik, Malang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lambungan, serta di wilayah Madura. Setelah meresmikan angkutan online roda 4, rencananya Pemprov Jatim juga akan membuat kerumusan payung hukum bagi angkutan online roda 2. Mayu Pratama, Surabaya.